salam teman-teman para pemirsa kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat brosur untuk sekolah menengah pertama atau SMP tampilannya seperti ini teman-teman silahkan nanti yang mau filenya kita akan share bantu subscribe dan tinggalkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke langkah pertama notif saja teman-teman nanti yang akan kita bagikan adalah file-nya yaitu .ai ya itu kompatibel dengan CorelDRAW nanti teman-teman cara menggunakannya tinggal di import saja dan linknya ada di deskripsi kita langsung saja pada tutorialnya di sini kita gunakan dulu dengan ukuran 4 dengan satuan cm setelah itu silahkan klik dua kali pada retangle tool seperti ini kita buat dulu margin margin untuk desain dan untuk tulisan ya kita buat dua step saja oke kita break dulu teman-teman di sini untuk ukurannya bisa disesuaikan juga nanti teman-teman tergantung dari kebutuhan aja ya kita break yang ini kita and group ya jadi dua kali setelah di di break dan di ungroup menggunakan tadi ya dari hasil dari kontur yang ini selanjutnya bagian belakang kita pilih warna putih dan bagian yang kedua kita beli warna abu saja sedikit ya yang depannya kita gunakan guideline dari objek manajer kita tinggal tarik saja bagiannya ini Oke kita hilangkan dulu untuk sementara dan semuanya kita hilang ke masih saya untuk file nya kita hilangkan untuk outline nya oke selanjutnya teman-teman sekarang sekarang kita buat dulu untuk layout nya teman-teman di sini kita bisa menggunakan bejer tool ya di bagian sebelah kiri ditekan saja bejer tool Oke kita pilih disini satu kali dan di bagian yang ini kita tekan seperti ini ya sampai melengkung Oke kalau sudah kita pilih disini dan turunkan ke bawah kita rapihkan dulu sebelumnya teman-teman disini ini tidak sama ya jadi kita bisa dibuat dulu untuk posisinya samakan kita bisa menggunakan guideline Oke caranya tinggal di drag saja sebentar yang ini untuk di objek manajer supaya kelihatan kita kelihatkan dulu ya kita drag simpan sampai di center ya supaya sama titiknya Oh sorry titiknya kita pindahkan ini juga sama dipaskan saja ke dalam guideline untuk bentuk yang melingkar yang ini ini di bisa disesuaikan caranya teman-teman seperti ini ya ini settingannya bisa menggunakan smooth node saja kita kurangi ya seperti itu atau digeser di bagian node nya yang ini juga sama kita kurangi dulu setelah itu di bagian kiri disini gunakan kembali bejer tool ya kita turunkan ke bawah Oke seperti itu kurang lebih teman-teman Iya seperti ini terlalu ke bawah bagiannya kita seleksi dulu kita naikkan ke atas sedikit Oke kita bisa pilih simetrikal teman-teman disini simetrikal mode kita berlebar sedikit di bagian yang ini jangan sampai terlalu menekuk ya jadi biasa saja upayakan bentuk garis yang ini harus melebihi atau sampai pada garis yang paling luar untuk area desainnya ini karena nanti kita akan menggunakan semat pilnya Oke kira-kira seperti ini teman-teman nanti bisa dirapihkan disesuaikan dengan kebutuhan saja Oke selanjutnya kita buat menggunakan semat pil untuk layoutnya sebentar yang ini kita kita naikkan dulu ya kita di duplikat di bagian sebelah kanan klik kanan saja seperti itu dan di bagian bawah juga jenis sama di drag kalau di klik kanan sekarang tinggal kita gunakan semat mil teman-teman disini di bagian sebelah kiri bagian bawah 12 ya ini kita merger kita beri dulu warna putih nih bagian yang bawah 12 sama kita kita merger kembali kita pilih warna kuning dan bagian atas ya yang ini saja kita gunakan jepil kembali kita gunakan warna ungu saja gunakan warna kuning ya maaf maksud saya warna kuning saja semakan dengan yang dibawah sebentar kalau ingin sama kita bisa menggunakan air dropper ya klik disini dan semprotkan di bagian atas Oke selanjutnya kita akan buat outline teman-teman caranya sama ya jadi semuanya ini bisa digeser dari outline yang kita buat atau satu-satu juga boleh ini drag ke bawah saja oke seperti itu lalu pilih untuk outline-nya kita bagian bawah juga sama disini kita gunakan smartfield kembali kita drag ya Hai kontrol home dulu supaya kelihatan oke kita drag kembali gunakan smartfield lagi yang ini dan yang ini bagian bawah selanjutnya bagian yang paling bawah kalau yang ini kita tadi naikkan aja ya dinaikkan tekan kontrol home dulu karena tadi tertimpa kita pilih smartfield kembali Oke sebelumnya ya satu Oh ini objeknya ya teman-teman kita gunakan filenya hilangkan dulu lalu outline-nya ya 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 berarti objeknya harus terpisah kalau ini kita menggunakan trim aja ya klik kalau di trim ini sudah ada bagiannya teman-teman kita turunkan ke bawah nih sudah ada kita break saja kita break dulu dan bagian yang ini kita samakan dulu untuk sementara di dengan warna di sampingnya sebentar ini sudah di break seharusnya bagian yang bawah ya ini harusnya seharusnya yang ini kita seleksi dan digabung dengan bagian di sebelah kanan kita gunakan well Oke ini outline-nya sudah ada teman-teman Oke kita lanjutkan ke bagian yang lain sebelum diisi ini gunakan smartfield juga ya kita lanjutkan dengan menggunakan smartfield kembali di sini di klik klik saja yang ini kita bagi kita keluarkan dengan kontrol home ya bisa dilihat di sini teman-teman di klik saja untuk bagian yang putih selanjutnya yang ini ya kita gunakan trim dipotong mau sebentar harusnya harusnya seperti ini klik dulu garisnya setelah di trim kita break Oke ini sudah terpisah ya teman-teman kita turunkan dulu supaya tidak terhalangi ya seperti ini ini satu diseleksi dan bagian yang kedua yang ini Oke kita tekan to control home kita gunakan well otomatis ini menjadi menyatu Oke kita hilangkan dulu untuk garis-garis yang sudah tidak terpakainya teman-teman juga sama khusus untuk bagian yang ini ini kita buat agak lebar ya untuk ke arah bagian bawahnya saja tinggal di naik kok sebentar nah yang ini maksud saya kita naikkan saja sedikit Oke sebentar kita selected ya to selected yang ini kita buang dulu supaya tidak berubah ini juga sama sepertinya harus dibuang kita jump saja kita naikkan ke atas Oke bagian yang bawahnya kita rapihkan Oke kira-kira seperti ini teman-teman kurang lebih untuk guideline kita hilangkan dulu karena disini semuanya menggunakan guideline yang tadi jadi kita eh akan di select disitu semua disamakan dengan desain ya karena guideline yang tadi itu masuk ke dalam eh guideline untuk teks ya untuk kontennya ini kita grup dulu kita naikkan dulu ke atas satu dan ini ke bagian sebelah kanan ini bagian sebelah kiri Oke sudah tinggal kita hilangkan outline-nya Oke selanjutnya teman-teman bagian yang tengah yang ini kita berikan gradasinya yang ini bagian ini karena bagian yang tengah akan digaderasi kita buat dulu smartfield seperti itu kita pilih warna ungu dan warna orange ya yang ini kita berikan dulu semua grup all maksudnya ungroup all kita pilih warna kuning saja ini kita gradasikan dengan Interactive tool seperti ini ya teman-teman ini warnanya juga disamakan saja menggunakan warna biru seperti itu dan untuk eh outline nya kita hilangkan saja tinggal kita masukkan gambar model dan gambar backgroundnya saya sudah siapkan di picture ini modelnya ini backgroundnya ini hanya contoh saja nanti teman-teman bisa gunakan gambar masing-masing untuk model iya seperti ini oke teman-teman tinggal di power clip saja ya jadi yang ini kita duplikat dulu Ctrl C Ctrl P setelah itu Klik Kanan lalu power clip Insight ya seperti itu dan kita pilih fit content ada frame proporsional ini jadi penuh untuk frame-nya seturna kebawah dengan ctrl back down Oke selanjutnya kita masukkan modelnya Oke seperti ini modelnya teman-teman di sebelah kiri saja kita gunakan iya seperti ini kita bisa dimasukkan ke dalam power clip yang tadi ya caranya hampir sama yang ini kita duplikat dulu Ctrl C Ctrl P Klik Kanan lalu di power clip Insight Oke untuk mengaturnya kita bisa gunakan edit power clip ya oke seperti ini finish yang ini kita beri warna abu teman-teman abu ya ini juga sama warna abu yang ini warna kuning yang di bawah juga warna abu sedangkan yang ini kita beri warna biru ini bagian yang paling bawah ya Oke ini harusnya lebih bawah lagi tinggal diturunkan di grup lalu dipilih dan tekan back oh sebentar kita tinggal drag saja tidak usah digunakan rotasi ditekan B seperti barusan ya karena nanti akan tertutup maksudnya ada kan ada space yang sudah hilang dipotong Oke kita lanjut membuat background di area tulisan ini supaya tidak terlalu polos ya background yang sama bisa di duplikat dari yang barusan atau kita bisa masukkan lagi caranya sama saja yang ini kita turunkan dulu ke bawah ya di control back down atau bisa di order back to back of layer yang ini kita duplikat dulu ctrl 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 B dan belakang power clip inside seperti itu kita masukkan dulu seperti yang tadi fit konten proporsional supaya semuanya sama kita turunkan ke bawah dengan control back down dan di bagian yang lain disini ada warna putih ya kalau lebih cepat bisa dengan control home jadi yang putihnya saja dipindahkan yang ini seleksi keduanya tekan L oke setelah itu bagiannya ini kita gunakan transparan tool atau interactive tool juga bisa teman-teman seperti ini klik di tengahnya ya dua kali seperti itu yang ini kita pulkan saja ini juga sama kita nolkan kalau yang ini kita sesuaikan backgroundnya kelihatan tapi tidak terlalu jelas ya oke kita setting sedikit lagi kira-kira seperti ini dan selanjutnya bagian yang mendekati terakhir yaitu memasukkan deskripsi ya di sini saya sudah siapkan teman-teman untuk deskripsinya eh padahal ini deskripsinya kita tinggal memasukkan icon yang sudah disiapkan dan tinggal memasukkan tulisannya saja disini ada juga logo sekolah nanti teman-teman tinggal dimasukkan disesuaikan dengan layout ya atau dengan got eh lain yang sudah kita gunakan tadi nah ini baru kita akan gunakan untuk lain tulisan ini juga sama kita simpan disini tekan dulu kontrol home ya selanjutnya di bagian bawah maaf maksud saya di bagian atas disini simpan untuk sosial kontak deskripsi ini ini untuk di bagian sebelah kanan ini untuk di bagian sebelah kiri nanti eh teman-teman bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja hanya yang saya contohkan datanya sederhana seperti ini dan untuk ikon sosial media di sebelah kiri ini kita gunakan ponnya predokawan hanya untuk contoh saja jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya oke kita buang saja yang belakang ya kita bisa menggunakan kontur ya di dalam kontur ini tinggal kita gunakan disini kontur tinggal kita drag saja seperti itu kurangi ininya menjadi satu ini dinaikkan 0,2 kurang lebih lah seperti itu dan warnanya kita ganti menjadi warna biru oke atau teman-teman juga bisa menggunakan eh shadow ya dengan pektor dari tulisannya itu sendiri itu bisa lebih dikreasikan kembali oleh teman-teman sendiri oke kita yuk dulu hasilnya bagaimana yang ini kita buang dan untuk manager pada guideline nya kita hilangkan tekan F4 dan ini hasilnya teman-teman cara membuat brosur SMP dari belajar Indonesia channel nanti file nya bisa didapatkan di dalam deskripsi Oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menyaksikan mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada bagian yang tertinggal atau bahkan ada cara yang tidak dimengerti bisa di komentar kalau ada yang mau bertanya kalau ada kesalahan bisa diingatkan terima kasih salam belajar Indonesia channel selamat menikmati